selamat menikmati tentang Indonesia Mental Health Camp 2022 lalu bagaimana siapa aja mau kayak apa nanti kita akan bicara dengan orang-orangnya yang menyelenggarkan acara ini dan juga kalian mungkin ada yang mau bertanya bisa langsung nanti di kolom ada tanda buttonnya itu kalian bisa tanya disitu jangan di komentar karena kalau di komentar kena terlalu sering banyak ininya jadi nanti kita gak baca coba kita undang dulu Febri sebentar ya kita akan kena kenalan dulu dengan orangnya dan juga boleh kita invite juga Hilma ya halo hai Peb gimana Peb ya gue kira ini belakangnya Pona atau kurang klip tuh iya tinggal dinyalain aja Feb kita masih mau kita kan akan ngobrol ini bertiga ya iya coba sekarang untuk Feb lo mungkin bisa apa kita ini aja guys kita apa namanya natural aja apa namanya untuk saya beri dulu Feb mungkin sahabat PP sekalian yang lagi nonton atau belum kenal Febri gimana boleh silahkan memperkenalkan diri anda iya ya perkenalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya selamat bergabung ya gue Febri disitunya ada ya di accountnya ya disini gue sebagai salah satu ya konsultan yang bergerak di fingerprint ya fingerprint analysis oke nanti mungkin kita bahas bareng-bareng untuk apa rencana IMH sendiri nanti kita obrolin bareng-bareng ya sama temen kita satu lagi Kak Hilma ya udah masuk dia nih bentar lagi cuk 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 tuh kan masuk kan baik apa kabar Pak Hilma kita lagi mendengarkan dulu untuk Febri memperkenalkan diri nanti gilaan Hilma ya ayo Feb lanjutin Feb ya untuk kesaharian kesaharian gue biasanya sebagai konsultan sekaligus rekrutmen spesialis biasanya di beberapa perusahaan Alhamdulillah gue dilibatkan untuk langsung menseleksi ya dari psikotest kemudian mewacara selain itu kesaharian gue dari konsultan ketemu orang biasa ngobrol aja jadi sebenarnya hobinya itu cuma ngomong aja gitu ya terus oke so ya can we ask about your background education oke background gue psikologi ya dari sarjani psikologi kemudian untuk spesialis analisis sidik jari itu gue certified ya itu dua tahun lah sekitar dua tahun itu untuk kursusnya ya kita mendalami dari ilmu dermatoflipik yang berkenaan dengan sidik jari nah untuk apa aktivitas yang tadi sebelumnya terus kemudian gue statusnya kelihatan single apa ini ya tapi ngadil apa dulu sayang ya oke ya Alhamdulillah itu sudah ini ya sudah salt ya sudah salt sudah salt ya guys I'm sorry he's busy he's already salt punya ini ya pahlawan kecil dua lengkap ya kemudian untuk tinggal gue itu di daerah kalau dibilang itu pulau ya pulau di Tangerang Tangerang Selatan ada pulau Pamulang oke oke punya pulau sendiri ya Tangsel ya sendiri itu Tangsel gitu kan sampai tapi Alhamdulillah di Google Maps itu masih ada kok kalau dicari ya kalau mau main sekarang coba Hilma untuk memperkenalkan diri pada sahabat-sahabat PVD sekalian yang lagi nonton monggo halo semua sahabat-sahabat PVD saya Hilma Hilma Handayani biasa dipanggil Hilma kalau kerja di Gens Consulting gitu sebagai manager marketing gitu terus kalau sekarang juga aktif bikin komunitas namanya generasi sadar bakat gimana generasi sadar bakat ini tapi komunitasnya mengutamakan emak-emak ya karena melihat di dunia saat belajar online itu permasalahan untuk dalam mengajar-mengajar untuk orang tua dan anak begitu banyak ya kan gitu sehingga ya berpikir generasi sadar bakat ini adalah memang kan bergerasa utama itu orang tua ya terutama ibu gitu jadi seorang ibu yang sebenarnya adalah mencetak generasi sadar bakat nih karena di jaman jet ini saat ini adalah emang udah jamannya bakat kalau mungkin lihat di IG ya ada iklan kan itu apa namanya pekerjaan profesi baru lagi namanya analisis apa gitu ya ya kan ya ada gak ada yang tahu gak gitu jadi memang dari bakat ini berkembang nih ada sesuatu hal profesi-profesi baru yang memang dibutuhkan di dunia jaman kita saat ini kayak coffee writer tadinya gak ada sekarang wow udah bernilai tinggi malah itu gitu gitu oke oke sekarang kita langsung aja kepada topik sahabat pibli sekalian karena topik kita kali ini adalah Indonesia Metal Health Camp untuk 2022 ya mungkin gak ada yang tahu mungkin belum tahu atau bagaimana apa sih Mak Indonesia Mental Health Camp ini apa sih Mak Hilma bisa coba jelaskan sedikit deh Mak iya ini emang mengalir begitu aja ya Gi dari kita ketemuan yang gak berniat gimana-gimana akhirnya lahirlah ya lahirlah Indonesia Mental Health BAT1 ini dan kita tuh memang peduli banget gitu dengan Mental Health ya mungkin gue juga ada background juga Febri juga psikologi ada background Reggie juga ada backgroundnya jadi mikirnya wah need nih butuh dan ternyata secara dari kita punya tools yang namanya fingerprint fingerprint analysis itu sangat tools yang sangat membantu sebenarnya gitu sehingga kita ngebentuk nih yang namanya Indonesia Mental Health dan ini berharapnya sih semuanya pada support ya karena kita pengen banget satu ini di package dengan luar biasa dimana kita mau nyatuin alam biar fresh juga gitu menyatukan alam dan disini juga ada mindfulness pastinya dengan kalau ngomongin mental health itu butuh juga ya ketenangan kedamaian nah yang luar biasa nih yang gak pernah di apa namanya dilakukan dengan tools fingerprint analysis nih karena kasarnya gak usah observasi dengan mood yang lagi baik atau yang kurang baik terus makannya cukup atau tidak cukup kita hanya perlu dari 10 sidik jari mau lagi tidur lagi gak enak badan lagi feeling not good gitu itu tuh masih bisa dilakukan karena berdasarkan genetik jadi kita tahu betul karakter kita tuh apa sih gitu dan sehingga kita juga merasa memiliki diri kita merasa mencintai diri kita karena kita jadi ngerti gitu oh iya emang ini gue ya gue seperti ini kadang kita udah tahu ya sebenarnya kita seperti apa cuman kadang kita juga gak enge bagaimana dan dengan tools ini tuh buat lebih engehin lagi dan kitanya juga bisa lebih mengerti dan mengenal diri kita dan tentunya pastinya juga kita tahu bakatnya nih dari sini sehingga kan kita pastinya kurang kepedean kurang apa ketidakmengertian kita merasa mungkin diri kita apa ya merasa tidak nyaman lah mungkin sama diri kita dengan adanya ini kita tahu diri kita seperti apa dan bakat kita apa sehingga kita mau di sini nih kita bisa bener-bener normatif dan bisa lebih produktif gitu di kilasnya seperti itu oke 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 tadi kan kita ngomong tentang figure point analysis ya Febri bisa dijelasin gak Feb fingerprint analysis analisa sidik jari ini kok bisa berhubungan dengan kesehatan mental can you explain it like can you elaborate it oke ya berbicara tentang fingerprint analysis ini yang pertama yang kita bahas adalah genetik ya jadi kita bahas dulu untuk sidik jari sidik jari itu apa sih sebenarnya secara singkat kita mengukur kita melihat dari guratan sidik jari kita kita lihat yang namanya ada bentuk pola disitu nah disitu ada yang bisa diceritakan yaitu dalam bentuk respon kerja otak kita jadi bagaimana kita merespon sesuatu hal entah itu problem entah itu hal lain ya seperti tuang passion karena kenapa setiap orang itu memiliki respon yang berbeda jadi respon kerja otak yang berbeda ketika diberikan treatment A si orang yang pertama akan merespon apa dan orang yang kedua akan merespon apa dan dua-duanya biasanya berbeda kemudian respon B dan keduanya bisa jadi hasilnya berbeda nah disini kenapa kita hubungkan kita bisa berbicara bersamaan selain dari genetik karena kan kita lihat untuk kesehatan mental itu lekat sekali dengan pertumbuhan dari sejak kecil dari sejak lahir bagaimana itu prosesnya akhirnya kita dewasa atau kita mungkin saat anak-anak timbul yang namanya perilaku itu timbul namanya terlihat yang namanya kesehatan mental kita terganggu atau tidak sebenarnya akan jadi toksik atau justru akan menjadi sebuah solusi seperti itu nah disini fingerprint analysis setelah melihat respon kerja otaknya kita bisa menceritakan yang namanya tadi sudah disebutkan oleh Kak Hilma itu adalah bakat nah disamping itu kita lihat jadi di kesehatan mental kita yang lemah misalnya kita ada kekurangan tapi di balik itu kita bisa melihat yang namanya kelebihan kita yang dapat berperan untuk kesehatan mental kita jadi ketika kita punya kelemahan mental di satu sisi kita bisa memanagenya ketika kita sudah tahu karakter kita aslinya karakter bawaan kita genetik kita jadi ketika sudah tahu kita bisa mengetahui bagaimana cara mengatasinya alhasil kelemahan kita kita bisa manage ya kita bisa manage misalnya kita contoh kita lupa kita akan menstimulasi dengan apa kita membentuk apa nah disitu jadi kelemahan itu kita bisa terlebih ini dalam hal kesehatan mental makanya kita berperan disitu jadi ada namanya respon kerja otak kita berperan penting nah dari situ masih banyak hal yang bisa kita gali sebenarnya ya tadi termasuk yang namanya kita bisa mencapai yang namanya kebahagiaan ketika kita sudah tahu diri kita seperti apa aslinya gitu oke itu udah jelas tentang fingerprint analysis ya guys sekarang kita akan bertanya lebih jauh lagi tentang Indonesia mental health camp kepada Hilma Hilma di IMH camp 2022 ini akan ada apa aja selain fingerprint analysis nah sebelumnya tolong follow ya IG-nya udah jadikan ya at imh.cam nah itu dia ya nah kita nih pokoknya package-nya tadi kan maunya lengkap lengkap banget jadi itu nanti itu ada komprehensif ya iya sesuai memang kebutuhan kita dimana itu nanti kita akan menginap satu malam dua hari gitu refreshing-nya juga ada gitu untuk fun-fun-nya ada dan kitanya untuk pokoknya acaranya relax lah gitu dan ada apa psikolognya psikiater terus mindfulness sama advisor jadi banyak banget dan itu dijadiin satu package yang memang kita butuhkan untuk bener-bener kalau kita nyari jalan apa tuh ayo tebak-tebakan nih kalau masalahnya kalau ngomong ya kalau misalnya kita nyari labirinnya kita gitu nah ini tuh dimana kalian nih teman-teman semuanya bisa buat memang finding dalam satu malam dua hari itu bisa wah iya nih pintu gue selama ini gitu wah ini jalan keluar gue ini pintu Doraemon jadi kita berharapnya acara satu malam dua hari itu akan menjadi seperti itu gitu oke jadi bener-bener komplit ya jadi bener-bener komplit acaranya selama dua hari satu malam lalu di daerah di daerah nanti nanti puncak ya tapi gak sampai terlalu puncak banget namanya apa namanya gunung tau tapi kan gak mungkin gue yang jawab kan gue MC sekarang kok lupa baru nyampe oh alasan banget gitu nih gak punya catatan juga lagi lagi full pokoknya pokoknya nanti tempatnya akan kita terus update di di sosial media kita ya waktu yang akan kita terus update terus gue pengen nanti emang suasana camp iya cuma mungkin kita iya 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 oh iya ikulah ya namanya anak-anak Febri oke kalau misalkan ada yang mau tanya oke gue pengen ikut Indonesia Mental Health Camp ini terus gue dapet manfaatnya apa oke benefitnya ya jadi dari yang rangkaian tadi tuh yang dijelaskan soal Kak Hilma ya itu kita akan ketemu yang namanya psikolog apa dan sebagainya ya 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 ketika bergabung disini kalian akan mendapatkan banyak ilmu banyak pengetahuan yang mungkin disitu bisa langsung diterapkan di keseharian pada diri sendiri masing-masing untuk peserta gitu yang compatible ya yang kalau ibaratnya kita dikasih apa dikasih satu hal yang sama tapi gak semua yang bisa pas gitu kan ya satunya satunya sama tapi setiap orang beda nangkepnya tadi kan misalnya si peserta ini ada beberapa dapatnya 10 yang gak mungkin sama semua nah disini masing-masing akan nemuin yang disebut tadi pintu sebenarnya di dirinya gitu dari masing-masing kekurangannya itu akan nemuin tuh yang namanya kehidupan yang lebih produktif setelah camp ini gitu kemudian di camp ini kita akan bikin apa ya satu kumpulan dan sebagainya untuk membahas lebih jadi tidak cuman dua hari satu malam ini apa yang disebutkan tadi justru ketika dua hari satu malam itu adalah awal mula start awalnya aja ya awalnya nanti itu akan berlanjut gitu kalian peserta misalnya itu akan diberikan maintenance dan diberikan apa penjelasan gitu bagaimana menggunakan hasil dari camp ini gitu jadi gak sekedar refresh doang gitu oh jadi pada intinya adalah tidak hanya camping selama dua hari satu malam harus diselesai tidak hanya itu tapi setelah itu akan ada kelanjutannya untuk mungkin dibikinkan sebuah group support atau peer support yang ada profesional gak ada profesionalnya gak yang memantau atau kemungkinan besar ada harusnya sih ada harusnya sih ada jadi kemungkinannya itu besar besar sekali oke 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 tadi kita udah tau berarti this event will be held kapan ini januari ya makanya pantengin aja kita sih pantengin pantengin ya pantengin oke iya di akhir januari sabtu minggu kita nyarinya karena kan banyak juga ya sebenarnya belum ini tapi udah banyak oh mau dong kayak gini gitu dan banyak juga kan yang kerja nih jadi kita berpikir di hari sabtu minggu karena masih mau fix para profesionalnya jadi kita memang belum pastiin tanggalnya maka stay tune aja buat tanggalnya kapan tapi yang pasti januari oke oke tadi udah jelas and this event is gonna be held in the late of january 2022 lalu isinya ada tadi mulai dari fingerprint analysis and then psikolog klinis psikiater sampai mental health advisor pokoknya komprehensif dan diadakannya di jawa barat udah lebih nanti tempatnya mungkin akan dispil pelan-pelan dari kalian juga terus kisaran harga nih kisaran harga berapa nih kira-kira dengan kita mendapatkan yang very comprehensive sampai tidak hanya berlangsung saja ketika camping tapi juga berkesinambungan selanjutnya akan ada pemantauan dari seorang profesional sampai kita bisa membantu para peserta-peserta ini seperti jadi mulai hidup yang normatif dan produktif terus kisaran harga dong mungkin boleh gak nih cek ombak dari yang hadir disini nih kira-kira punya perkiraan gak sih berapa atau punya pendapat maunya berapa boleh-boleh di add a comment boleh gak G? boleh di comment boleh kalau mau pertanyaan itu ada ada question mark disitu kalian mau tanya-tanya ada apa aja nanti di Indonesia Mental Health Camp ini bisa tanya-tanya juga tapi pastilah kasihlah kisaran bisa bisa diskon gak diskon gak ya pastinya ada early bird-nya dan pastinya ada bird-nya oh gak pastinya terbang nanti gitu ya makanya sebelum jawab mau dong dari yang apa namanya yang hadir di malam ini mungkin bisa menebak oh kayaknya segini nih atau kayak gini kita mau tahu boleh gak boleh nanti kalau ada yang mau yang lagi nonton sekarang secara live karena kan ini juga nanti mah apa namanya kita akan save di IGTV kita ya lalu mungkin akan kita ke youtube channel kita ini kisarannya tergantung sorry kisarannya tergantung panitia aja gue sih insyaallah nyanggupin siap ya yey liahamatura siap yes thank you nah seneng nih gue kayak gini jadi tambah semangat gitu makasih ya tapi ya mungkin kalau ini kalau dari gue ya kalau gue dari memikirkan adalah kita nginep yang pasti itu acaranya dua hari dan ini very comprehensive ada mulai yang tadi gue sebutkan sampai tidak hanya hanya di apa namanya selesai camping aja tapi kita berkesinambungan setelah camping sertanya nah yang mau gue tanya ini kan di flyer sudah tersebar bahwa only for borderline personality disorder atau BPD dan atau yang comorbid dengan BPD kenapa aku mau tanya deh siapa yang bisa jawab terserah atau kalian sweet Fep 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 kenapa kenapa Gita pertama ini yang BPD dulu biar lebih klinis ya kalau kita bikin apa ya kalau dibilang kategori apa enggak juga karena kita lihat nanti hasil dari ini kenapa kita bikinkan satu apa satu segmen aja yang comorbid juga gitu ya karena kita akan menyamakan frekuensinya salah satunya itu kemudian nanti kita bikin apa ini khusus ya karena pun kalau untuk misalnya kenapa enggak digabung gitu dengan yang lain untuk kondusivitas kemudian kita fokus untuk pemecahan masalah di borderline masing-masing gitu meskipun tadi yang gue bilang di awal karakter beda meskipun itu sama gitu loh kita kategorikan sama satu kelompok dulu untuk yang batch satu ini ya oke oke berarti dengan bilang debah satu ini berarti nanti tidak menutup kemungkinan atau memang akan ada lagi yang lain-lain yang maksudnya seperti i'm not saying it's like labeling or something tapi kayak mungkin ini special yang yang lain-lain gitu maksudnya ya skizofrenia gitu ya untuk the next itu akan yang berbeda ya oh jadi memang difokuskan untuk dalam perbahnya ini satu mental health yang satu mental illness yang bisa dibilang sama atau serupa gitu lah ya karena supaya mungkin lebih terfokus ya para profesional yang gitu ya lalu gue ngeblank soalnya udah improvisasi sekarang ya agar penanganannya lebih mudah pastinya kan dengan ciri seperti itu kan kasarnya gak terlalu jauh berbeda nih dari yang ada jadi kita bisa lebih bisa fokus ke merekanya juga lebih bisa menangani juga lebih bisa mengerti dibanding nanti apa aja kita terima takutnya kita dan nanti kan di camp itu kan pastinya apa namanya ya pasti adanya pertemanan kan ngobrol-ngobrol dan hal lain itu kan dengan nantinya dia mendapatkan masukan dari hal yang lainnya kan akan menambah takutnya dengan dengan satu hal yang sama akan bisa lebih oh iya jadi saling ngerti lah oh ya bener ya kayak gitu jadinya mendapatkan dukungan lagi gitu mendapatkan rasa gak sendiri gitu mendapatkan ya lebih gak salah juga kok sebenarnya kayak gitu gitu kan ternyata kebanyakan juga kan kita terlalu menyalahkan diri atau gimana dengan hal seperti itu kita niatnya bermaksud agar lebih punya dukungan moral lebih lagi aja buat peserta nantinya gitu 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 teman-teman oke so tadi kita udah ngomong tentang apa yang ada manfaatnya apa bagaimana acaranya kisaran harganya kurang lebih lah ya kisaran-kisaran aja nginep lalu dengan berbagai profesional dan akan berkesenambungan terus ini untuk berapa orang ya kira-kira yang pesertanya berapa banyak ya kita eksklusif juga nih gak mau terlalu banyak di angka 30 30 oh hanya 30 orang aja iya 30 peks dengan agar bisa terjangkau semuanya nih kita bisa lebih saling mengerti dan memahami gitu jadi iya sih iya sih kalau menurut gue pribadi juga kalau misalkan acaranya ini dibuat secara eksklusif dengan hanya dibatasi pesertanya tentu profesionalnya ini akan lebih fokus ya akan lebih fokus dan untuk para pesertanya juga akan lebih intimate gitu kan menurut pribadi gue ya dan ini yang dibutuhkan kadang-kadang masih ada juga banyak yang orang-orang dengan mental illness ini yang fobia sosial yang mereka takut kalau banyak panjang you know what I mean right ini memang ada bagusnya ada bagusnya coba saya beri dielaborate dulu deh gimana what do you think untuk yang tadi ya 30 yang 30 orang ya untuk 30 orang selain kita bisa fokus kita akan menyamakan visi dan misi untuk bahas satu ini hanya 30 karena emang 30 ini sudah cukup ya untuk satu satu event ya dan 30 ini akan berlanjut nantinya ke tadi kita akan bikin group ya kita akan bikin group atau bikin peer group dan sebagainya untuk membahas jadi masing-masing itu mendapatkan meaning ya meaning yang lebih ini ketika dia before dan after itu berbeda dan kita pastikan itu berbeda jadi yang serta rasakan itu akan ada perubahan yang jauh sekali berbeda before dan after nah disitu makanya kita mengemas mengemas dalam satu apa bahas ini hanya 30 orang seperti itu jadi benar-benar exclusive hanya untuk 30 orang saja cepat daftarkan kalian karena terbatas wak mereka juga akan seragam mereka akan menggunakan t-shirt jadi ada yang seragam di mereka itu ada yang sama mungkin kan gue host gue tau sih tapi nanti tadi gue tiba-tiba gue lupa lagi oke ini sudah mendapatkan semuanya ada disini isilahnya mulai dari yang tadi disebutkan ada analisis lalu psikolog terus ada psikiatris dan advisor dengan 2 hari 1 malam ini dengan kan kayaknya hack ya hack 2 hari 1 ini dengan rundown yang ada gak sih buat timing mereka untuk have fun acara bebas atau apapun ada dong ada ada ya berkuda berkuda berkudanya oh berkuda berkuda siapa yang berani sudah boleh berkuda ya oke sama kita berkuda olahraga baru nanti olahraganya beda deh nanti oh dari olahraga yang lainnya jadi kita spilinya banyak ya gitu jadi tadi salah satu berkuda ingat jadi yang takut siap-siap kalian akan berani oke acara fun-funnya berenang ada ada pastinya pastinya bebas itu bisa mau subuh-subuh senang boleh biar ini kan press oke jadi ini bener-bener maksudku ini bener-bener acara yang sangat komprehensif ya maksudnya lo senang-senangnya dapat ya kan lo ini dapat aftercare-nya ada ini sebenarnya yang paling penting ini aftercare-nya kan gue sih bilang itu aftercare-nya yang penting untuk bisa kita mengarahkan setelah mereka mendapatkan knowledge dari ini camping kita bisa membantu mengarahkan mereka untuk begini-begini-begini begitu-begitu you know what I mean right yang kayak gitu itu sih menurut gue kalau satu orang 5 juta juga oke loh enggak enggak nyampe enggak gitu juga enggak terlalu mehol-mehol ada barbeque juga ya barbeque ada musiknya nanti dengan plastik guitar pokoknya kita itu menyajikan komplit ya komplit makanya tadi gue bilang komprehensif banget sebenarnya pek gitu kan enggak semuanya yang serius gitu ya enggak serius tapi fun-nya juga kok segera boleh pokoknya sahabat BPD sekalian karena bah pertama ini adalah special for body personality disorder or the comorbid pantengin aja terus instagramnya dari indonesia mental health camp di at imh.camp c-a-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m Luar biasa pokoknya Kandidat-kandidat yang Luar biasa dia yang emang sudah lama Berkecimpung bukan yang Baru gitu ya Udah profesional banget Udah melanang buana kemana aja Dan kalau disebut nama dia tuh langsung ACC pokoknya Gitu jadi Sangat beruntung lah Mendapatkan mereka-mereka ini Karena mereka juga support kami Semuanya dalam hal ini Karena Sebenarnya tentang kesehatan Bukan tentang Lu harus makan sehat loh Gitu gak juga Jiwa itu penting banget Tentang sehat gitu Memang diawali dengan makan ya Dengan makanan yang sehat Pasti akan mendapatkan Jiwa yang sehat Nah dengan Setelah COVID-19 ini juga kan Bertambah ya Gitu dengan mental health ini Juga lebih banyak yang concern Karena Banyak sekali Di dalam Setelah ini Ya Untuk Apa sih namanya Mental health yang lebih perlu Diperhatikan lagi gitu Jadi mereka juga sangat mendukung Kami dalam hal ini gitu Dan kami disini juga Berniat untuk memang Untuk saling membantu di acara Indonesia Mental Health Camp ini Agar memang Kita bisa sama-sama lebih pulih lagi nih Lebih merasakan Kedamaian Ketenangan Lebih bisa Lebih mengenal diri lagi sih Lebih Hingga kita kan bisa lebih mencintai diri kita sendiri ya Itu Gi Iya sih Ya sih gue juga percaya Yang dari tadi Yang tadi Hilma sebutin Mencana interporesan Sih semua udah tau ya jelas Dan ada satu juga yang selalu Gue ini kan Apa Encourage people dengan Lagu kebangsaan kita sebenarnya Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya So it has to be di jiwanya dulu kan Yang dibangun Kalau jiwanya gak oke Lo gimana Lagu itu bener banget Gue malah terima kasih Lo ingetin itu lagu Karena gue aja lupa mulut Tentang lagu Berarti kalau jiwanya Belum Apa Belum normal Berarti badannya Raganya gak bangun gitu ya 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 Of course Karena kan Everything is based on On the brain ya On the brain If you have a like Sorry Quote-unquote Damaged ya Damaged brain Ya tentu Fisik Lo gak akan Ini Gak akan Bagus lah gitu I didn't say perfect Tapi gak akan bagus lah Karena kan semua kita Sebagai manusia Pusat dari segalanya Adalah kan di otak ya Kalau di otaknya Udah Oke gitu ya Menjalankan hidup Juga oke-oke aja Semuanya harus berjalan Semestinya gitu Nah itu lagi yang sebenarnya Lebih spesial Yang lebih berbeda Karena dari 10 sidik jari ini Memang Kasarnya ini adalah Kodenya kita kan ya Apa sih namanya Barcode-nya kita Ya Terus Apalagi Ya ID-nya Tentang kita gitu Dan 10 sidik jari ini Mau kembar Identik pun Tidak akan ada yang sama Gitu Jadi dan Ya dari 10 sidik jari ini Ternyata adalah Memang Untuk Lebih memudahkan Karena kalau kita sakit Dalam nih Kayak jantung Atau Lambungnya Mau dilihatkan Pakai Apa tuh Ayo kalau mau gue Tebak-tebakan Pakai Seperti itu Gitu Nah kalau kita Mau tahu Sistem Otak kita Bekerjanya Gaya kerja otak kita Seperti apa sih Nah dengan mudahnya Kita tuh Ada di kode 10 sidik jari-nya kita Dan 10 sidik jari ini Punya fungsinya Masing-masing Gitu Dan spesialisnya Itu Kita memudahkan itu Nggak perlu Observasi lama Dan ini berdasarkan Emang genetik Dari kitanya Kita lebih tahu Jadi kasarnya Ya sama lah Kalau misalnya Di MRI Wah ini nih Ketauan nih Ternyata lambungnya Harus Ini nih 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 Gitu Jadi dengan Fingerprint analysis Spesialnya lebih memudahkan Seperti itu Gitu Nah Regi sendiri kan Udah pernah ngerasain ya Gitu Akurasinya Gue 100% Akurasinya di gue 100% 100% Karena pada saat itu Ketika Pergi melihat My pattern Apa Fingerprint patternnya Ya Apalagi di kiri ya Awalnya gue memang Tipe orang yang Very skeptical ya Skeptical I always ask everything Gitu ya Dan ketika itu Gue kayak Pahansi lah Gitu kan Orang skepti Gimana sih ya kan Pahansi lah Baru sekali ya Kita ketemu Gitu Kenal kan Gitu ya Tapi dengan 10 sidik jari Kita bisa langsung tau Siapa kamu Ya kan Ya kan Kita cuman kenal Di sosial media Terus ketemu Cuma lihat 10 sidik jarinya Gini 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 Ketau sih Gitu ya Gitu I'm gonna For you Who those like Very skeptical of me Very skeptical like me Coba aja If you're not trying Lo tau dari mana Gitu kan Gitu kan Gitu ya Jadi Nggak seperti itu sih Sebenernya Jadi maksudnya adalah Karena kan tadi Ngomongin Special and different ya Dari hal-hal Yang lain Gitu Jadi memang Special Itu Ini loh Sebenernya Lebih eksklusifnya Tuh disini Sorry Tapi jangan Yang dijelasin tadi Jangan percaya Kalau belum Nyoba sendiri Oke coba Amazing Ya pak Fingerprint Honestly Gue tidak Gue bukan Promosin Dan gue juga Tidak dibayar Gue tidak Di-endorse Karena mereka Kalau di video Saya bahas-bahas Sekalian Tapi I'm just Telling a story Kalau it Happened to me And it's really Bener-bener Ya bener Gitu Misalnya Nggak ada Nggak ada Apa-apapun Itu yang Kayak Miss Jadi akurasinya Pas ketika gue Mengalaminya Akurasinya 100% Terus Oke Ini ilmu baru Menurut gue Yang Kalau misalkan Kita gabungkan Di Indonesia Mental Health Camp ini It's a very useful Tools Gitu ya Jadi Yes Kita ngerti Kita ngerti Kadang-kadang sebenarnya For me Sebagai sampel ya Sebagai sampel Sebenarnya gue udah tau Siapa gue ya Gue udah tau Gue mau apa Bagaimana Stuff like that Setelah Setelah mendapat Seperti Validasi Gitu ya Validasi Jadi gue punya Kepercayaan diri Itu lebih Yang di bagian Positif-positifnya Gue ya Di bagian-bagian Yang positifnya Gue Itu kan semua Apa namanya Membacanya Kan tidak semuanya Positif Ada yang Nah itu Gue singkitkan aja Gue singkitkan aja Jadi gue lebih Saya jadi Oh ternyata Capacity gue tuh Disini loh Oh ternyata bener nih Yang selama ini gue lakukan Blah-blah Jadi itu Boost my confidence Pertama Dan gue jadi Bersikir lebih Jernih untuk Oh my god Gue begini loh Secara tidak langsung Itu membuat gue Mencintai diri gue sendiri Karena ternyata Dibalik semua Kebodohan nih Akin sehat Kebodohannya Ketidatauan 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 Karena semua Manusia Atau Smart Karena tidak tahu aja Ternyata Kekurangan itu Adalah Kelebihanmu Itu dia Itu dia Nah sama Stimulasi yang Dikasih Waktu Konsultasi Dikit Ya kan Gi Dan itu Lu jalanin kan ya Gi Of course Nah dan Akhirnya Berhasil Dan Akhirnya Maintenance Dalam Hidup lu juga Ya kayak Lu cerita Harus olahraga Bangun pagi Dengan returnance Seperti itu Dan Mau gak mau Padahal udah Misalnya Seharian tidur Jam 2 Pagi Tapi tetep aja Bisa bangun Jam 5 Pagi Yang padahal Gak di-heat notice Ya Bener-bener It's happened to me guys Bener-bener It's happened to me Karena memang udah Body clocknya Ketika gue terapi itu Selama 21 days Terapi itu It works gitu Gue memang paksa Selama 21 hari itu Gue paksa Sebisa mungkin Gitu ya Dan setelah 21 hari Udah otomatis Gitu Untuk kayak Bangun jam segitu Ritual bangun tidur Lalu jogging Olahraga Atau Apapun itu ya Dan juga Apa ya Hmm Gue contohnya gini Couple 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 days ago Can say like A week Or less than a week ago Tiba-tiba Gue punya rasa Emosi ini Yang Teg Langsung berbeda aja Kita orang dengan Bounder light Kita gak bisa prediksi Kita gak bisa prediksi Mood kita tuh Kayak apa Mereka gak Assalamualaikum Sob Hey Gue dateng Mereka gak gitu Mereka Tiba-tiba dateng aja Gitu kan And then suddenly Like my brain Is Mau Blue up Gitu kan Disitu Karena gue sudah Mengenali diri gue Gue melakukan tuh Semua trik yang gue punya Usually Itu take months Beneran Untuk orang yang Borderline Mereka bisa itu Sampai months Ya Berbulan-bulan Gue coba itu Dengan apa yang Trik yang gue punya Mulai dari Ya apapun itu Nonton aja Ada di channel itu gue Ya Bagaimana Gue Gue promosi juga Boleh dong ya Nanti gue Kulisin di channelnya Ada Gipsanoto Ini channel Gue Ya maksudnya Kan I'm sharing Knowledge juga Disitu Apa yang gue lakukan Untuk Gue meregulasi Perasaan gue Yang tidak bagus Tersebut Emosinya tuh Super high Gue melakukan Mindfulness Gue Meluapkan Merilis Memang harus dirilis Perasaan emosi Itu harus dirilis Tapi emosinya Merilisnya Secara sehat Ya disitu Contoh-contoh For me Contoh-contohnya Nonton aja Youtube channel gue Karena youtube channel gue Gak semuanya tentang Mental health My personal channel Itu gabung Tentara music Dan mental health Channelnya apa Gue boleh dong Ya promosi youtube channel gue Apa dong Channelnya Kita tau dong Nama channelnya Lagi peranong Kalau gak google aja Nama gue Kalian ketemu Oke guys Gini We don't have a lot A lot time to go Untuk sekarang Gue pengen Ada Last words Dari Bought of you Bisa mulai dari Hilmandrum Coba kasih kita Last wordsnya Tentang Indonesia Mental health Camp 2022 Iya Indonesia Mental health Camp 2022 Adalah Untuk memang Kita bisa Mengerti nih Tentang diri kita Dengan kita Lebih Mengerti Tentang diri kita Pastinya Kita akan Lebih Mencintai Diri kita Dan dengan Otomatis Kita jadi bisa Mengendalikan nih Atau Mengerem diri kita Yang mana Kasihnya kayak Lo bawa mobil aja Gitu Lo udah bisa Tahu turn running Harus seperti apa Kecepatannya Bagaimana Dan itu bisa Lo kontrol Gitu Jadi Disini kita berharap Ya Kita sama-sama Untuk Ya Mental health Camp ini tuh Memang Sekarang jadi Ya dengan Adanya meningkat Makinnya Teknologi Segala macem Kan Itu juga Memicu ya Untuk Kita disini Jadi Dengan hal Seperti itu Kita berharap Bisa Meminilisir Hal-hal yang Tidak diinginkan Dan dimana Orang banyak Mencari Tahu Tentang diri Dan Kita berharap Disini tempatnya Gitu Bisa memberikan Hal itu Kenyamanan Ketenangan Gitu Karena Memang Gue pun mengalami Hal seperti itu Makanya Kayaknya gue butuh Ini nih Makanya sampai bertahan Saat ini Tetap Tetap dengan Sidik jari Karena memang Jadi ngerti Jadi ngerti Diri sendiri Dan jadi Mengerti Lebih ke orang lain Mau itu pasangan Keluarga Dan yang lainnya Yang penting Memang dari Kesadaran itu sih Kita jadi berharap Disini Kitanya bisa Mengerti Tadi Dengan adanya Mengerti kan Adanya sebuah Kesadaran Itu sih Diri gue Oke Sekarang di Febri Febri Can we have A last word From you About Indonesia Mental Health Yang 2020 Dengan adanya Indonesia Mental Health Di Tahun 2022 Nanti Kita bisa Lebih Mengeksplore Jadi Mengeksplore Apa saja sih Yang ada Diri kita Kemudian Lebih Nanti Lebih Apa ya Kita lebih Berperasangka Baik terhadap Diri kita sendiri Karena Disitu awal mula Kita bisa Berperasangka Baik untuk Orang lain Seperti itu Jadi Explore diri Dan kemudian Berani Melangkah Untuk Mengambil Keputusan Ya mungkin Itu saja ya Dari gue Untuk IMH ini Gue juga Berharap Dan Mohon doanya Untuk Semua yang Malam ini Menyaksikan Live kita Mudah-mudahan Acaranya Untuk eventnya Kita bisa Berjalan Dengan Baik Sampai Hari H Oke Amin Amin Oke Gue akan Mengambil Kesimpulan Dari apa yang Kita bahas Malam hari ini Tentang Indonesia Mental Health Camp Di tahun 2022 Pertama Akan Diadakan Di akhir Januari Dengan Dengan Apa namanya Acara yang Pack dan Komprehensif Mulai dari Fingerprint Analisis Ada Psikolog Klinis Ada Sikiater Sampai Mental Health Advisor Juga Tidak hanya Sampai disitu Aftercare-nya pun Akan dibantu Juga Tentu dengan Seorang Profesional Lalu Kisaran Harga Kurang lebih Kalau mau Tau Kalian Jangan lupa Untuk Ikut Di Follow Maksudnya Akunnya Instagram Dari Indonesia Mental Health Camp At Imh.ca Mp Gitu ya Karena nanti Akan spill Banyak Pelan-pelan Dikasih tau Disitu Siapa-siapanya Aja Aceranya Seperti apa Atau Harga Dan Lalu Juga Tidak Ternyata Tidak hanya Yang serius-serius Ada Ada yang mau menambahkan Cukup Cukup Memang cukup Oke Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Jangan lupa Untuk kalian Follow Instagramnya Imh.ca Mp Untuk Semuanya Terima kasih Untuk Nonton Malam hari ini Jangan lupa Nanti Kita akan Save ini Di IGTV kita Nanti Mungkin kita akan Over juga Ke Youtube channel kita Thank you for Watching for tonight I hope you all Well Terima kasih Febri Terima kasih Hilma Thank you Well Pokoknya terima kasih Untuk ilmu-ilmunya Malam hari ini Semuanya juga Saya berdoa Terima kasih Assalamualaikum Walaumatulah Wabarakatuh Shalom Selamat malam Dan Dadah Bye-bye Terima kasih Semuanya Selamat Lagi Lagi Oke Oke Terima kasih Terima kasih